Terima kasih sudah mengklik video ini semoga penonton channel School Organic Tutorial Lestarikan Alam dalam lindungan sang pencipta Pada video kali ini kita akan membahas tentang jamur trichoderma Trichoderma merupakan cendawan fungi yang termasuk dalam kelas exomaisetes Dimana trichoderma banyak ditemukan di dalam tanah, hutan maupun tanah pertanian Ada banyak jenis trichoderma yang umum keberadaannya di kawasan hutan ini Yaitu trichoderma harzienom, trichoderma frite, dan trichoderma koningi Jamur trichoderma SP masuk dalam klasifikasi kerajaan fungi DPC, exomaisetina, klas sordaniumaisetes, ordo heposeralis, pamili heposeralis, dan genus trichoderma Trichoderma SP merupakan salah satu jenis jamur yang dapat menjadi agen pengendali hayati APH Atau biokontrol karena bersifat antagonis bagi jamur lainnya Terutama yang bersifat patogen Aktifitas antagonis yang dimaksud dapat meliputi Persaingan, paratisme, predasi, atau pembentukan toksin Seperti antibiotik, jenis trichoderma harzienom dapat memproduksi metabolit Seperti asam sitrat, etanol, dan berbagai enzim Seperti oreas, selous, glukonase, dan calcitinase Semua unsur tersebut bermanfaat untuk tanaman Terutama unsur haram makro dan mikro Ada beberapa hal tentang trichoderma mengenai fungsinya Yang pertama, biopungisida adalah bahan yang mengandung agensi hayati dengan media pembawa tertentu Untuk dapat menghambat pertumbuhan patogen untuk mengendalikan penyakit tanaman Yang kedua, trichoderma bekerja memperbaiki struktur tanah di sekitar perakaran tanaman Dengan cara menguraikan jat-jat organik yang ada di dalam tanah Di dalam tanah sebenarnya terdapat banyak jat organik Namun dalam bentuk dan ukuran yang tidak dapat diserap oleh tanaman Dengan adanya trichoderma Maka trichoderma akan lebih mudah mengurai jat-jat yang tidak bisa diurai oleh tanaman Menjadi bisa dimakan oleh tanaman Selanjutnya yang ketiga, trichoderma antagonis adalah suatu cara yang digunakan Membuktikan bahwa mikroorganisme yang bersifat antagonis dapat menghambat aktivitas mikroorganisme lain Yang berada di tempat yang berdekatan Alasan kenapa jamur trichoderma ini menjadi agensi hayati Pada suatu kasus pada perkebunan jeruk siam sitros nobilis Merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman hortikultura di Kalimantan Barat khususnya Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas Salah satu penyakit tanaman jeruk yang ada di sana adalah penyakit belendok Yang disebabkan oleh jamur diplodia SP Yang menyerang bagian batang dan cabang Belendok berupa cairan atau gom berwarna kuning emas Yang keluar dari batang dan cabang Dengan pemanfaatan agen antagonis alami seperti jamur dari tanah Salah satu mikroorganisme yang digunakan sebagai pengendalian penyakit tersebut adalah trichoderma Penggunaan jamur trichoderma SP Sebagai agen antagonis karena mempunyai kemampuan antagonis yang tinggi Dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen Penelitian ini dilakukan untuk upaya pengendalian jamur patogen pada tanaman Dapat dikendalikan dengan menggunakan agensi pengendali hayati dari jamur trichoderma Untuk memberantas semua jenis jamur Alasannya kenapa trichoderma antagonis dari golongan jamur Disederhanakan dalam bahasa yang mudah dimengerti Antagonis adalah jamur yang sangat jahat dari spesies semua jamur Yang ingin mendominasi suatu wilayah Ia juga memiliki karakter tempur atau karakter berperang Kanibalisme terhadap jamur lain Itulah sifat trichoderma Trichoderma Makanannya adalah jamur-jamur-jamur lain Atau jamur makan jamur Atau jeruk makan jeruk Terima kasih sudah menonton hingga akhir Terima kasih sudah mendukung channel ini Semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan dunia dan akhirat Merdeka